Sebuah ruko terbakar di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, tidak ada korban jiwa. Kobaran api diduga akibat korsleting. Sejumlah petugas pemadam kebakaran bahu-membahu memadamkan ruko yang terbakar di jalan Asirot, Kebon Jeruk. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Diduga kobaran api akibat korsleting di lantai 1 dan menjalar ke lantai 2 gudang. 11 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini dan hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Objek yang terbakar ini apa, Dan? Yang terbakar ini terbakar yang kayak kesek-kesek api. Kesek-kesek api dan perakitan api.